Aktris Nikita Mirzani meluapkan amarahnya setelah sang putri, Loli, disebut melarat oleh ayah Fadel Bajideh. Diketahui, Loli memang sejak pulang dari UK ke Indonesia lebih sering terlihat bersama keluarga kekasihnya, Fadel. Hingga ayah tiktokers Fadel, Umar Bajideh, menyebut sejak awal Loli datang ke keluarganya hanya membawa masalah saja. Setelah mendengar pernyataan itu, Nikita merasa tidak terima. Dalam video di Instagram story-nya, Nikita Mirzani Mawadi 172, ibu tiga anak itu langsung pasang padan untuk membela putri sulungnya. Bilang melarat, lu yang melarat, lu yang pembawa es al, eh tegas Nikita, dikutip Tribun News Selasa, 8 Oktober 2024. Lebih lagi, wanita yang akrab di sapan Nikmir ini menyindir Umar bukan orang tua yang baik. Lantaran, ia membiarkan putranya menjalin cinta dengan Loli, sementara pihak Nikita jelas-jelas menentang. Kalau emang lu orang tua yang benar, udah tahu maknya gak suka kenapa anak lu gak dilarang buat ngedeketin anak gue selama di UK, eh ucapnya. Selain menyebut Loli hanya membawa masalah saat awal datang ke keluarganya, Umar juga membantah pacar putranya itu membantu biaya renovasi rumah. Mendengar hal itu, Nikita kembali dibuat murka. Ia menyinggung terkait transferan dana dari Loli kepada keluarga Fadel terkait renovasi rumah. Sampai bukti-bukti tersebut diungkap, Nikita tak tanggung-tanggung akan merubuhkan rumah keluarga TikToker 19 tahun itu. Lu lihat ya, sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubuhin rumah lu, eh tegas Nikita. Di sisi lain, Umar tegas membantah Loli membantu merenovasi rumahnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Pihaknya menyebut dana untuk merenovasi rumah berasal dari usahanya sendiri. Jadi jangan disangkutin kita renovasi, itu usaha kita sendiri, gak ada, eh ujar Umar, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Bahkan, ia menyebut Loli saat itu datang kepada keluarganya seperti anak terlantar. Lantaran merasa kasihan, Umar memutuskan untuk menolong Loli. Datang melarat dia, asal tahu aja, jadi jangan besar-besarin. Cuman kita lihat ini anak terlantar, kasihan, kita tolong kita arahin, eh ungkap Umar. Ditambahkan Umar, tak ada niat untuk memanfaatkan kehadiran Loli. Alih-alih mencari keuntungan, pihaknya mengaku malah berusaha membenahi diri Loli. Kita benahin satu-satu, fix trouble itu, kita giniin. Tapi pihak sana ibunya tidak pernah tahu, eh jelasnya. Terima kasih telah menonton!